Kita akan review materi pelajaran agama Kristen, yaitu pada bab 13 Alam Ciptaan Tuhan dan bab 14 Keajaiban Alam Semesta. Yang pertama, Aku Ciptaan Tuhan. Kita akan mempelajari di mana sungguh agung ciptaan Tuhan, hingga ia berkata bahwa segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Tuhan menciptakan seluruh Alam Semesta selama 6 hari. Kita akan membahasnya dari hari pertama sampai hari ke-6. Hari pertama, Tuhan menciptakan terang dan gelap. Ya, dia memisahkan terang dan gelap. Yang kedua, Tuhan menciptakan Cakrawala, yaitu langit dan bumi. Dan pada hari ketiga, Tuhan menciptakan darat, laut, dan tumbuhan. Dan hari ke-4, Tuhan menciptakan benda-benda penerang, seperti matahari, bulan, dan bintang. Kemudian, hari ke-5, Tuhan menciptakan binatang di air dan di udara. Dan yang terakhir adalah, Tuhan menciptakan binatang melatak dan manusia pada hari ke-6. Inilah ciptaan Tuhan dari hari pertama sampai hari ke-6. Dan pada hari ke-7, Tuhan Allah memberkati dan menguduskan semua ciptaannya yang amat baik tersebut. Nah, Adam dan Hawa di Taman Eden. Ketika mereka telah diciptakan oleh Tuhan, Tuhan Allah menempatkan manusia itu di Taman Eden. Taman yang sangat indah. Segala jenis tumbuhan dan hewan, semuanya ada di sana. Tetapi, karena Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan, sehingga mereka diusir dari Taman Eden. Dan mereka mendapat hukuman dari perbuatannya. Jadi, Adam dan Hawa melakukan dosa, sehingga mereka diusir dari Taman Eden dan terpisah dari Allah. Lalu, apakah hukuman yang mereka terima? Ini adalah hukuman yang diberikan Tuhan kepada ular. Dia akan menjalar dengan perutnya. Dan makanannya adalah debu tanah. Kemudian, dia menjadi musuh manusia. Dan kepada Hawa, Tuhan memberikan hukuman susah payah waktu mengandung dan kesakitan waktu melahirkan. Jadi, anak-anak harus sayang ya sama ibunya, karena ibunya merasakan kesakitan ketika mengandung. Dan Adam susah payah mencari rejeki. Dan kepada ayahnya juga, karena ayah sudah bekerja untuk mencari kebutuhan bagi kita. Nah, apa yang terjadi pada manusia tersebut? Akibat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, alam juga tercemar atau ikut merasakan hukuman yang diberikan oleh Allah. Tidak ada lagi yang suci di dunia ini. Karena itu, terjadilah hukuman dan kutub Tuhan. Nah, sekarang manusia harus susah payah, bekerja keras untuk mencari makam. Mereka sudah bekerja, tetapi pekerjaannya tidak selalu berhasil. Nah, akibat manusia jatuh ke dalam dosa tadi, lingkungan juga alam juga tercemar. Seperti hutan yang gundul, yang ditebang pohonnya, tapi tidak dilakukan penanaman. Sehingga binatang yang tinggal di sana juga merasa takut dan merasa sangat takut karena tidak punya tempat tinggal lagi. Dan manusia juga mencemari lingkungan lewat membuang sampah, tidak pada tempatnya. Sehingga binatang yang ada di laut pun kadangkala memakan sampah-sampah plastik tersebut. Kemudian akibat ulah manusia menebang pohon sembarangan, terjadi longsor. Dan tadi juga manusia yang tidak membuang sampah pada tempatnya sehingga mengakibatkan banjir. Nah, manusia harus terus berusaha untuk dapat melestarikan alam agar kelangsungan hidup semua makhluk di bumi dapat berjalan dengan baik. Allah sudah memberi kuasa kepada manusia untuk menjaga dan mengelola alam ciptaannya. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang akan menjaga alam ini? Nah, sekarang kita masuk dalam keajaiban alam semesta. Apa saja keajaiban alam semesta itu ya? Ya, Tuhan menciptakan alam semesta dengan cara yang dasyat dan ajaib. Langit, lautan, gunung, dan lembah tertata dengan indah dan menakjubkan. Sungguh tidak terbatas kuasa Tuhan dalam penciptaan dunia ini. Tuhan telah menjadikan benda-benda penerang, matahari untuk menguasai siang hari, dan bulan dan bintang pada malam hari. Kemudian bumi berputar pada porosnya dan matahari menyenari bumi dengan panasnya. Keajaiban yang pertama bisa kita lihat melalui perbedaan musim dan cuaca. Nah, cuaca adalah kondisi udara yang terjadi di satu daerah atau wilayah dalam periode waktu tertentu. Ini adalah keadaan cuaca dan simbolnya. Cerah. Kemudian cerah berawan. Berawan. Hujan. Hujan disertai petir. Jadi, cuaca ini kadang kalah dalam satu hari bisa berubah-berubah, bisa panas, tiba-tiba bisa mendung, dan hujan. Nah, apa itu musim? Musim adalah salah satu pembagian utama tahun. Biasanya berdasarkan bentuk iklim yang luas. Dan biasanya juga dalam satu tahun itu terbagi menjadi empat musim. Yang pertama musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Tetapi, di Indonesia karena terletaknya di daerah tropis, maka hanya dibagi menjadi dua musim saja. Yaitu musim hujan dan musim kemarau. Nah, kalau sekarang kita masih mengalami musim hujan dan kemarau ya. Karena masih belum stabil. Nah, yang kedua keajaibannya adalah siklus air. Pada hari ketiga, Tuhan memisahkan air dari darat. Air adalah kebutuhan paling penting bagi manusia. Tuhan telah mengatur siklus air agar kehidupan dapat terus berlangsung di bumi. Ya, kita bisa melihat ini adalah proses di mana ketika air tanah menaiki ke permukaan, kemudian dia menguap dan dia mengalami kondensasi. Nah, karena sudah mengalami kondensasi, akhirnya dia melakukan precipitasi yang artinya turun hujan dan kembali lagi ke tanah. Nah, beginilah prosesnya yang berlangsung secara terus menerus. Karena, supaya manusia dapat memenuhi kehidupannya, sehingga Tuhan memberikan siklus air ini. Supaya manusia bisa dapat hidup dengan baik. Nah, yang ketiga adalah gerhana. Adalah peristiwa di mana matahari atau bulan tidak berada pada posisi yang sebenarnya. Dan, yang keempat adalah tentang saling ketergantungan. Tidak ada satupun makhluk ciptaan Tuhan yang dapat hidup sendirian tanpa bantuan orang lain. Saling ketergantungan di antara makhluk hidup disebut dengan ekosistem. Nah, ini adalah salah satu contoh ekosistem yang ada di darat. Kita lihat melalui panah, produsen yaitu artinya penghasil, yaitu tumbuhan, rumput. Rumput dimakan oleh belalang, yaitu sebagai konsumen. Dan belalang dimakan katak. Katak dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh elang. Elang mati menjadi pengurai dan bakteri pengurai dapat menyuburkan tanah kembali. Nah, begitulah prosesnya berulang-ulang, berulang-ulang, dan berulang-ulang. Ya, karena manusia membutuhkan makanan dan minuman. Semua itu diperoleh dari tumbuh-tumbuhan dan hewan. Semua makhluk ciptaan Tuhan saling melengkapi dan saling membutuhkan makhluk yang lainnya juga. Demikianlah review kita hari ini. God bless.